Intro Tangani pandemi sebagainya Ini gara-gara perusahaan yang tidak pindah Semuanya disana Tapi teman-teman Mas Mbak Semua Ada juga apa? Ada juga kemudian yang sebagian orang Apa namanya dia berpikir Oke ini memang sebuah kejadian Sebuah peristiwa yang tidak bisa kemudian kita handle Apa namanya ya sudah Nah pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan Nah teman-teman Kejadiannya sama Perlakunya berbeda Apa yang menentukan? Yang menentukan adalah karakter kita Dan teman-teman coba anda perhatikan bahwa Setiap aktivitas kita itu dipengaruhi oleh karakter kita Contoh misalkan Kejadiannya sama Sama-sama mandi misalnya Teman-teman pernah gak ketika mandi itu melihat polanya gitu kan Ada yang mandi itu Jegiur 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 Tiga Apa namanya? Tiga gayungan air baru sabunan Kayak begitu Ada juga yang Jegiur Jegiur Empat gayungan air baru sabunan Ada juga yang gak pakai Jegiur Ayo masuk sabunan Itu karena airnya lagi mati gitu Seperti itu Perlakuan Kejadiannya sama Tapi perlakuannya berbeda Ada juga teman-teman Kalau anda perhatikan Orang gayung makan itu juga berbeda Saya melihat ada teman itu Kalau makan Kalau makan itu Satu Nasinya dihabisin dulu Baru kemudian Lauknya terakhir Ada juga yang imbang nih Nasi sama lauk Habisnya berengan Ada juga yang ketiga Lauknya dihabisin dulu Nasinya belakangan Nah biasanya Yang ketiga ini Ketika kemudian Lauknya habis Nasinya masih ada Nah biasanya ngelihat yang Yang orang nomor satu gitu Ketika lauknya masih ada Dia minta Apa gitu Teman-teman Artinya adalah Bahwa Perlakunya Kejadiannya bisa sama Tapi perlaku kita bisa berbeda Dan teman-teman Itu yang menunjukkan adalah Karakter-karakter kita Teman-teman Next Mas Dedy Oke Nah teman-teman Pertanyaannya begini Kenapa sih mas Perlu Apa namanya Perlu Tentang bagaimana Membentuk karakter dan juara Teman-teman Tahukah anda bahwa Semua dalam kehidupan kita itu Misalkan ada yang karakter Contoh misalkan Next Mas Dedy Mencari jodoh Wah Mencari jodoh gitu ya Mungkin kalau yang Apa namanya Lagi mencari jodoh gitu kan Nah ini bisa belajar Atau kalau yang sudah Dapat jodoh Nah ini juga bisa belajar lagi Untuk mencari yang kedua Hashtagnya Kalau berani Teman-teman apa Kalau mencari jodoh Ya banyak orang Kemudian ditanya Mbak atau mas Cari jodoh kayak gimana sih Saya mas Cari jodoh Nggak aneko-oneko mas Yang penting Pribadinya Pribadinya itu karakter Walaupun nanti kalian tanya lebih lanjut Maksudnya Pribadi gimana Ya punya mobil pribadi Punya rumah pribadi Ya semua juga doyan Begitu ya Sama juga saya Kalau misalkan jodoh itu Ingat ketika saya Dulu dengan istri ya Pertama kali Apa Pertama kali ketemu Begitu Saya termasuk Orang yang Agak terlambat menikah Umur 29 tahun itu Menikah Begitu Bukan karena tidak laku Gitu kan Tapi memang tidak ada yang mau Begitu ya Sampai suatu ketika Ada seorang Perempuan yang Kemudian entah hilang Atau gimana Kok bisa mau dengan saya Alhamdulillah Sekarang sudah mulai sadar Gitu kan Yang hilang tadi Yang kedua Next mas Oke Mencari tetangga Teman-teman semua Mas Mbak masih ingat gak Kalau kita mencari rumah Kita pasti akan nanya Gitu kan Eh Lingkungannya gimana ya Tetangganya gimana ya Apa namanya Kayaknya tetangganya itu aman apa enggak Soleh apa enggak Begitu kan Kira-kira dekat masin apa enggak ya Dan Dan sebagainya Bahkan teman-teman Kalau kita Tanda kutip ya Orang penjahat sekalipun Akan mencari lingkungan Di perumahan yang kemudian Tidak penjahat Kenapa Karena dia berharap bahwa Anaknya itu tidak akan jadi penjahat juga Sehingga Bahkan kita mencari lingkungan pun Mencari tetangga pun Juga meskipun Berikutnya mas Next Mencari karyawan Nah teman-teman Ini ada yang menarik nih Bahkan apa Bahkan sekarang teman-teman Saya pernah ngobrol dengan beberapa HRD Ini ada kecenderungan Di beberapa perusahaan Bahkan perusahaan besar Itu ketika nyari karyawan Teman-teman Prinsipnya satu Apa Kita itu mas Rekrut Karakternya Kemudian kita latih Kemampuannya Jadi yang ditanya pertama kali itu Bukan kamu bisa apa Tapi kamu bagaimana Sehari-hari Bahkan ada perusahaan itu Ketika rekrut karyawan Nanya Mas Apa namanya Kalau misalkan Sholat Itu ke masjid Apa di rumah Ketika dia bilang Di rumah pak Ya sudah Itu bagian penelian Yang kemudian bisa Minus Logikanya Sang perusahaan Dipanggil sama Tuhan Yang saja Dia itu gak jalan Apalagi dipanggil sama Sama bosnya Kemudian ditanya Gitu kan Biasanya Mas Seling Misalkan muslim Seling haji apa enggak mas Jarang pak Logikanya Kalau kata si perusahaan Kitab sucinya saja Itu gak pernah dibaca Apalagi kemudian SOP Jogs dan sebagainya Ya teman-teman semua Sekarang apa Sekarang semua itu Meskipun karakter Untuk kemudian Mencari karya Oke Next mas Oke Mencari rekan usaha Teman-teman Ini yang menarik teman-teman Ada Ada teman itu Ketika kemudian Dia mencari rekan usaha Dia tidak Bertanya Bagaimana pengalaman usahanya Enggak Dia juga tidak bertanya Mas backgroundmu apa Enggak Yang ditanya apa Mas sudah nikah dulu Kalau Kalau dijawab sudah Maka apa Dia akan nyari Nomor telepon istrinya Dan dia tanya pada istrinya Gimana kemudian Karakter Sang suam Logikanya apa Kawan teman saya Logikanya begini lah mas Lahung dengan istrinya saja Itu dia tidak baik Bagaimana kemudian Bisa baik dengan saya Artinya apa Teman-teman semua Bahwa kita semua sekarang Mencari apapun dengan Meskatkan karakter Berikutnya mas Mas Oke Bahkan apa Bahkan Untuk mencari jejak Pada anak itu pun juga Kita pakai karakter Contoh misalkan Ada Tetangga saya itu Apa namanya Ada Teman itu Kemudian Curhat Mas Anakku itu Kalau Dibilangin kok Susah banget ya mas Dibilangin Pasti Ngeyela Seperti Terus kemudian Saya tanya Loh Apa namanya Emang sudah pernah dibilangin Oh sudah pernah Dibilangin Mas Segala macam Saya bilang Ya pantas Anaknya ngeyel Loh Bapaknya juga ngeyelan Artinya Udang semua bahwa Karakter kita pun Sebagai orang tua Itu Jadi wajan pada anak kita Sehingga Mas Mbak semua Teman-teman semua Bahwa Dalam kehidupan kita Kita harus kemudian Bisa Memahami bagaimana Menjadi karakter Yang dicari Menjadi karakter Yang kemudian Bisa bertahan Menjadi karakter Yang kemudian Bisa menentukan Perilaku kita Yang berbeda Sehingga kemudian Hasilnya berbeda Jika kemudian Kita terapkan Di sebuah Apa namanya Ketika terapkan Di sebuah kehidupan Berikutnya mas Nah teman-teman semua Ada tiga prinsip Sebelum Sebelum saya bahas Tentang how to nya Teman-teman Ada tiga prinsip Ada tiga prinsip Teman-teman Apa namanya Yang kita harus pelajari Tentang bagaimana Karakter seorang juara Nah Teman-teman Ini Agar saya bisa memastikan Bahwa Yang hadir ini Juga masih hidup Teman-teman Kira-kira nih Kira-kira Boleh gak Coba di chat nih Dituliskan Kira-kira apa Yang bisa kita buktikan Bahwa kita ini Dilihatkan sebagai Seorang juara Monggo silahkan Di chat teman-teman semua Yuk Satu menit ya Kalau misalkan Anda ditanya Percaya gak Kalau Anda Dilihatkan sebagai juara Kalau ditanya Percaya buktinya apa Monggo teman-teman Silahkan Bisa dijawab Di chat ya Biar kita bisa berinteraksi Biar saya bisa memastikan Teman-teman ini masih hidup Atau enggak Monggo silahkan Percaya Mas Hamasa Percaya Menjadi pemenang Dan jadi Janin Oke cakep Siap Percaya Buida Buktinya apa nih Buktinya apa nih Buktinya apa nih Buktinya apa nih Kata Eri Satu dari miliar Sermat Oke pak Kalau pak Eri Konsisten ini ya Konsisten tentang Tukang-tukang Nopi Jadi ketua RW Luar biasa ya Oke Baik Teman-teman semua Sejatinya bahwa Kita ini lahirnya Sebagai seorang juara Begitu ya Benar seperti tadi Yang kata pak Eri bilang Bahwa Sebelum lahir pun Kita sudah di challenge Sebenarnya Jadi sekian Miliar Ketika bapak ibu kita Apa namanya Beribadah di malam Jumat Begitu kan Dan kemudian Ketika ada Saham dari bapak kita Dilepaskan kepada ibu kita Itu konon katanya Kalau dari biologi ya Saya bukan orang biologi Tapi suka hal yang Berbau biologis Begitu Katanya ada sekitar Satu miliaran Sermat Itu yang kemudian Berunang Kemudian berkompetisi Untuk kemudian mencapai Set of home Dan konon ceritanya Di seperempat Perjalanan Itu tinggal seperempat Persen aja Dari satu miliar Dan kemudian Ketika Mau mencapai Apa namanya Di set of home Kemudian Akhirnya kita yang Kemudian Jadi juaranya Dan teman-teman semua Itu yang pertama Yang kedua Ketika kita masuk Di sebuah sekolah Berapa anak yang kemudian Tanda kutip Kita kalahkan Agar kita kemudian Diterima di sebuah sekolah Kemudian ketika Kita bekerja Di sebuah perusahaan Tanda kutip Berapa orang Kandikat Yang kemudian Kita bisa kalahkan Dan kita kemudian Terpih di sana Yang sudah nikah Misalkan Berapa ratusan hati Yang sudah Kita buat Apa namanya Kita buat Patah hati Karena kita terpilih Sebagai Suami dan istri Dan menantu idama Nah teman-teman semua Artinya apa Dari sekarang Apapun kondisi kita Dari manapun kita berat Kita percaya Bahwa kita ini sebagai Sebagai juara Ya begitu Next Mas 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 Dan teman-teman Ini yang menarik Apa Karakter itu Bisa dibentuk Dan desain ulang Nah ini yang menarik Teman-teman Saya termasuk Yang Dulu percaya Bahwa ketika Berbicara di depan publik Lancar ngomongnya Itu adalah Given Itu bukan sesuatu Yang bisa orang dipelajari Nah Sampai sebuah kejadian Akhirnya kemudian Saya percaya Teman-teman Saya dulu ketika SK itu termasuk Pegawai PGRI Persatuan Gagap Republik Indonesia Jadi kalau ngomong itu Kayak asyagap Eh 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 Jadi setiap kali sekolah itu Pelajar yang paling dibenci Itu bagian bahasa Indonesia Kenapa dibenci Karena Sudah tahu saya gagap Sang guru itu Semuanya apa Nyuruh saya berbicara Suruh saya baca Ayo dong Bacaan dong Sampai dengan sekarang Itu saya masih ingat Wajah Wajah saya guru Nah teman-teman Sampai kemudian Saya diculuki Sebagai si gagap Dan saya Termasuk orang yang Sangat tidak percaya diri Ketika saya lewat Begitu kan Diteriakin Gagap lewat Gagap lewat Gagap lewat Dan kemudian Sampai ketika Saya Apa Istirahatku di kantin Saya Milih untuk kemudian Baratnya dipojokkan Karena takut Dia janggok Sampai teman-teman Suatu ketika Kelas 6 SD Itu ada pemilihan Ketua kelas Dan entah kenapa Teman-teman semua Satu kelas Itu serentak milih saya Jadi ketua kelas Dalam pikiran saya Itu ada dua Mereka yang milih saya Karena ada dua alasan Yang pertama Mereka percaya Saya bisa Yang kedua apa Mereka itu melihat Ingin melihat Hiburan gagapan Hiburan orang gagap Itu setiap hari Kenapa Karena Kalau jadi ketua kelas Teman-teman Itu kan tugasnya dua Ketika SD Kalau ada pengumuman Kita menyampaikan Di teman-teman kelas Yang kedua adalah Kita harus Menyiapkan baris Terbaris sebelum masuk Akhirnya kemudian Ketika saya balik Ke rumah Saya bilang Ketua ibu saya Bunda Aku dipilih nih Jadi ketua Kalau kata ibu saya Ambil Karena kalau kamu Tidak ambil Kamu akan jadi gagap Selama Dan ketika Buah gagap itu Bukan cacat Tapi gagap itu Sebuah kebiasaan Teman-teman saya ambil Dan apa yang terjadi Teman-teman semua Yang terjadi adalah Hari-hari pertama Ketika saya Mimpin baris berbaris Waduh Itu luar biasa Saya harus mimpin Dengan Menyiapkan barisan Teman-teman Semuanya siap Gerak Jadi Apa namanya Samping Dan apa yang terjadi Ketika semua sudah masuk Saya Kelas saya 15 Baris baru masuk Karena nungguin saya Setelah saya Nyiapin Dan teman-teman Apa yang terjadi Jadi akhirnya kemudian Setelah kejadian itu Alhamdulillah Semenjak itu SMP juga Kemudian saya Jadi ketua kelas Dan alhamdulillah Sampai dengan sekarang Ketika saya kemudian Akhir mencantar Saya berbicara Teman-teman artinya apa Artinya bahwa Karakter itu Kemudian Karakter itu Kemudian bisa kita Bentuk Bisa kita desain ulang Caranya apa Caranya satu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!